Halo semua, selamat datang di House of Cats channel Di video kali ini, kami ingin berbagi cerita tentang Mama Lucy dan ketujuh anak-anaknya Bagaimana pertumbuhan kenakalan dan keseharian mereka Tapi yang paling utama disini, kami ingin berbagi cerita mengenai transformasi Mama Lucy Kalau teman-teman penasaran, simak terus videonya ya Bagi ibu yang belum subscribe, di pencet tombol subscribe-nya ya Bagi teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas support-nya Awal Januari tahun 2021, salah satu teman kami menghubungi kami Kalau ada tiga ekor kucing Ras Persia yang mau dilepas Ando Dua di antaranya sedang hamil Pertiraan usia mereka 2-3 tahunan ya Teman kami juga bilang kalau suami dari pemilik kucing-kucing tersebut meninggal karena sakit Dan pemilik tidak sanggup untuk memelihara mereka lagi Setelah melihat foto-foto mereka, 2 hari kami berpikir keras tentang Antara kami mau bantu adopsi apa enggak Karena saat itu kami sudah ada lebih dari 50 anak asuh yang ada di House of Cats Setelah banyak pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk membantu Mengadopsi salah satu dari mereka Yang saat itu kami lihat di fotonya, dia yang paling kurus Sepertinya malnutrisi, bulunya rontok, juga jamuran Kami khawatir akan susah mencarikan adokter buat kucing tersebut Apalagi dia juga dalam keadaan hamil Saat pertama kali datang, kami memberi nama dia lulu Hari itu juga kami memanggil dokter hewan langganan kami untuk mengecek kondisi lulu Ternyata lulu kondisinya enggak demam sih, hanya diari dan malnutrisi Kami pun mengisolasi lulu terlebih dahulu dan memberikan obat cacing, vitamin, serta makanan khusus untuk perbaikan gisi Lulu kucing yang sangat agresif, bahkan susah sekali buat dipegang Beberapa hari kemudian, teman kami mengabarkan kalau lulu itu namanya Lucy Dan kami memutuskan untuk mengembalikan ke nama yang sebelumnya, yaitu Lucy Dan ternyata benar, saat kami memanggil nama Lucy, dia sangat merespon Dan saat kami memanggil, dia selalu datang Lucy juga kucing yang sangat pintar ya, dia tahu saat kami ingin memberikan makan, dia selalu datang Dia juga kucing yang enggak sabaran Dia maunya makan dari tempat makan yang gede Seiring waktu, kondisi Lucy semakin membaik, makanya juga udah lahap dan badannya juga udah mulai berisi Tepat pada malam Valentin, tanggal 14 Februari dini hari Lucy melahirkan dan kami pun mendapat cekpot 7 kittens Empat jantan dan tiga petina Perlu beberapa hari buat kami memikirkan nama-nama buat mereka Akhirnya kami memberi nama Ekso, Cinta, Theo, Bubu, Lulu, Covid, dan Virus Saat itu kami sempat khawatir ya, Lucy enggak sanggup buat menyusui dan menurus anak-anaknya Karena dari pengalaman kami dari Rona Rona enggak mau menyusui anak-anaknya Kalau teman-teman udah follow video-video kami Teman-teman akan menemukan video sebelumnya tentang Rona dan anak-anaknya Nah ternyata Lucy adalah ibu yang sangat penyayang dan peduli dengan anak-anaknya Saat usia anak-anaknya sekitar 1,5 bulan Mereka sempat jamuran ya Kami pun rutin membersihkan dan mengoleskan salep jamur Juga menjemur mereka di pagi hari Petujuh anak-anaknya juga tumbuh sehat dan sangat aktif Ekso, tipe kucing yang jahil, suka sekali nabok teman-temannya Cinta, Lulu, Virus, mereka itu cewek-cewek Judas ya Mereka enggak suka sama teman-temannya yang lain Sedangkan Theo, Bubu, dan COVID-19 mereka kucing yang manja Mereka suka minta dielus Lucy dan ketujuh anak-anaknya Sekarang sih sudah vaksin lengkap Anak-anaknya yang jantan, Ekso, Theo, Bubu, dan COVID-19 sudah steril juga Saat usia mereka 7 bulan Sedangkan anak-anaknya yang betina Kami targetkan akhir Desember ini untuk mereka steril Saat ini anak-anak Lucy sudah berusia 10 bulan ya Dan tidak terasa Lucy dan anak-anaknya sudah hampir 1 tahun bersama kami di House of Cats Sampai disini ya teman-teman Cerita tentang Lucy dan anak-anaknya Kami akan kembali dengan cerita-cerita seru lainnya Tentang anak-anak asuh yang ada di House of Cats Jadi yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan bunyikan loncengnya ya Biar enggak ketinggalan Kalau ada update baru dari kami Terima kasih banyak ya teman-teman See you on the next video Dan selamat beraktifitas Terima kasih